Loncana TKP, siap, 86 Kami melakukan patroli ke tempat yang disinyatir, yaitu tempat untuk orang-orang atau untuk berpacaran Ternyata benar, setelah kami cek, kami menemukan pasangan muda-muda yang sedang nongkrong Ternyata benar-benar, ini baru jatuh, ini kok disini, bantuan serapa ini Kita harus ketemukan aja pak, teman-teman Oke, kami dari Patroli Satusapora Purah Khorso, ya tolong dikeluarkan surat-surat sebagai KTP, ujat di tas, ujat di tas untuk keluarkan Yang ada apa? Yang ada apa? Yang ada semua, Pak. Coba kamu keluarkan. Kalian berdua di sini kan tidak pantas ini jam berapa ini? Selamat malam. Ini di sini lagi ngapain? Ini sama ketemuan sama teman asal. Ini jam berapa? Di sini sudah sangat sepi. Namanya siapa? Namanya... Adiknya namanya siapa? Di periksa saja, Mas. Di periksa, Mas. Rumahnya mana? Mas, rumahnya mana, Mas? Kami langsung melaksanakan instrograsi di tempat tersebut. Jam segini pamit sama orang tuanya apa? Kok anak cewek jam segini masih di luar? Belajar kelompok. Terus di sini tadi ngapain aja? Cuma ngobrol aja. Ngobrol aja kenapa nggak di tempat yang rame? Besok lagi jangan diulangi ya, Dek. Adek masih sekolah apa? Udah kuliah? Baru lulus SMA. Baru lulus SMA. Baru lulus SMA. Jam segini jangan berkeliaran di luar ya. Berbahaya apalagi di tempat-tempat sepi seperti ini. Nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Besok lagi jangan berbohong sama orang tuanya. Kalau belajar kelompok, belajar kelompok. Kalau main di tempat yang ramai, jangan di tempat yang sepi seperti ini. Ya? Nggak bawa surat-surat? Nggak bawa. Tempatnya, tempatnya, keluarkan. Identitas apa? Identitas dikeluarkan? Iya, dikeluarkan. Ini mah, tolong masyamankan dulu. Terus apa? Yang dibawa apa? Yang kamu bawa selain baju yang kamu pakai, identitas apa? Nama mu siapa? Kamu dari mana? Dari pangen, Pak. Dari pangen? Ya, jam segini ini sudah nggak layak kalau di sini. Ya? Coba dibuka, dibuka. Kamu jangan ngarang sendiri. Coba buka, coba mana? Kuncinya mana? Coba di sana gimana? Coba dibuka, bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, iya dibuka, coba dibuka. Mana kuncinya? Di mana? Di sana, Pak. Hah? Diambil dulu. Diambil? Iya. Diambil dulu, diambil dulu. Diambil. 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 Setelah itu kami juga mengecek dan memperlisah menggeredah orangnya atau daerahnya barangkali ditemukan hal-hal yang menjergakan. Coba, Cek. Motor. Buka. Ini kena lapelannya dua ini. Hah? Ini ya, Pak. Jogol, Pak. Di situ kami menukar dua plat nomor yang berbeda. Hah? Kodabel gimana? Kodabel belum dipasang, Pak. Ini, Pak. Ini kan 2018. Ini 2023. Yang benar yang mana? Ini kan yang ini. Terus ini gimana ini? Ini belum naik doktor, Pak. Belum dilepas? Iya. Kenapa nggak dilepas? Nggak ada waktu, Pak. Kok nggak ada waktu, gimana? Ini ngambilnya kapan ini? Ngambilnya baru tadi siang, Pak. Tadi siang sampai hari ini nggak ada waktu, kamu bilang. Iya, Pak. Kan banyak waktu. Coba cek, Mas, SPN-nya. Coba. Ini SPN-nya, cek, coba. Buka, cek. Tahun berapa ini? Simu kamu mana, simu kamu? Simu orang, nggak ada, Pak. Kok bisa? Tapi keburu-buru terus. Keburu-buru sama pacar kamu? Nggak, Pak. Teman, Pak. Hah? Teman. Teman, teman tapi meserah gitu, ya? Nggak. Nggak, nggak, gimana? Kamu jangan bohong, kamu, ya? Iya, Pak. Besok ini dipasang, ini. Jangan kayak gini, ini. 2018, ini sementara 2023. Yang bener kan, yang ini berarti, kan? Iya, iya. Besok, besok dipasang, ya? Iya, Pak. Saya peringatkan ini. Iya, Pak. Saya peringatkan yang pertama dan yang terakhir kalinya. Iya, Pak. Jangan melakukan pelanggaran. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, paham? Paham, Pak. Kalau kami cek, ternyata, pelan-pelan tersebut berbeda yang tidak sesuai dengan Pestanika. Ini pacarnya apa temannya, Pak? Temannya, Pak. Oh, teman. Tapi di tempat gelap-gelap, Pak. Ngapain, Pak? Iya, Pak. Saya diajar. Sudah pacaran malam-malam begini, sahabat-sahabat segini belum pulang. Ya kan? Kasian itu. Orang tuanya nunggu di rumah. Kalau suatu ketika nanti kami punya anak, dibawa malam-malam begini bagaimana? Ya? Iya, Pak. Segera pulang. Ya. Pulang, terus kemudian suplak nomor dipasang. Ya? Sudah pasang. Ya, Pak. Oke. Kemudian kami himbut dan kami hancurkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian kami menunjukkan patroli sesampainya di depan pasar Balitono Projo. Kami menemukan anak-anak pemuda atau remaja dengan sepeda moternya dan sedang nomorong. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Kok nggak bawa? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Kamu sayang nggak dengan paramu? Ya. Nah, sayang harusnya pakai helm. Ya, untuk keselamatan. Ya? Nah, ini tolong ini untuk Pak, Pak. Taka, ya. Bukan gudulan begini. Ya? Terus pakai helm. Ini motor curian, bukan? Bukan. Ada, Pak. Kamu yakin? Bukan motor curian. S&K-nya mana? Kiri, Pak. Coba, coba. Apa? Coba, coba. Coba, coba. Dan setelah kami cek dari mereka, tidak melengkapi plat nomor S&K maupun perlengkapan yang lain. Yang motor, nggak ada plat nomornya, nggak ada S&K-nya, ke motornya masing-masing. Ini banyaknya, Pak. Barung. Barung, banyak banget. Plat nomornya mana? Tidak dulu, ya. Tidak lagi. S&K-mu mana? Ini semuanya nggak ada plat nomor, nggak ada S&K. Berapa, Pak? Lulus, Pak. Yang nggak ada plat nomor, nggak ada S&K. Satu, dua, S&P enam, S&P. Tiga, empat. S&P mana? Ini sengaja nggak dipasang atau apa? Kawasannya apa, Pak? Ini apa? Baga-bautnya. Jadi motornya mampu, tapi drivernya nggak mampu. Loncar ke TKP. Siap, 86. Meloncar ke TKP. Siap, 86. Yang mau kamu nggak ada plat nomornya, nggak ada S&K-nya, ke motornya masing-masing. Ini apa ini? Siapa? Sarung. Bawa sarung banyak banget. Plat nomornya mana? Jangan dulu, Pak. Tidak lagi. S&K-mu mana? Ini semuanya nggak ada plat nomor, nggak ada S&K. Ini semuanya nggak ada plat nomor, nggak ada S&K. Seberapa kamu? Lulus, Pak. Ya nggak ada plat nomor, nggak ada S&K. Satu, dua. Sampai enam, Sampai enam, Sampai enam. Tiga, empat. Sampai mana? Ini sengaja nggak dipasang atau apa? Salah tanya apa, Pak? Ya, tapi nyalak. Ini motornya mampu, tapi beli bautnya nggak nanggu. Beli, Pak. Beli. Yang kami cek, ternyata mereka prioritas anak-anak wajah terkut, masih anak sekolah. Sehingga kami berikan sanksi mengucapkan Pancasila. Nah, ini pada nggak pakai motor, nggak helm, nggak pakai helm, plat nomor. Sekarang ini anak sekolah semua. Badan sekolah semua. Satunya, apal Pancasila. Ucapkan Pancasila. Ya, bareng-bareng. Silahkan. Coba. Badan sekolah, satu, Tuhan dan Maha Esa. Dua, manusia yang adil dan berada di Bika Persatuan Indonesia. Bapan, perayatan yang diberi oleh lima kejadianan dalam permusurawatan perwakilan. Lima, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu. Maknanya, tentunya harus dimengerti, ya. Ya, itu. Setelah itu, kami meminta untuk mereka semua segera kembali ke rumahnya masing-masing. Badan tahu narkopan, Kak? Bukan tahu. Enggak. Bukan pernah pakai, ya? Ya. Ini masih kecil-kecil, masa depannya masih panjang, ya. Ini dalam rangka hari Anti-Narkotika Nasional, kami dari Kepolisian Sat Narkoba, Koresh Porojo, inginnya mengimbau kepada adik-adik semua, jangan pernah pakai narkoba. Saya mencari narkoba semua, ya. Ya, bang. Ya, bagus. Ya, udah. Habis ini langsung pulang. Jidur. Istirahat. Istirahat. Setelah kami melanjutkan perjalanan, satu anggota melihat pengudi sepeda motor dengan memakai sarung untuk menutupi pada wajah. Terima kasih. 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 Terima kasih.